Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa? Saya gak bermasuk untuk ikut campur. Saya cuma kaget aja. Maafkan saya. Ya, kelihatannya kamu bukan hanya menolak cinta. Tetapi kamu juga seperti menolak persahabatan yang saya harapkan diantara kita. Bukan itu masalahnya. Untuk sementara ini, kita terpaksa harus melakukan ini demi ketenangan. Terutama ketenangan mama dan ketenangan oma. Jadi mama sama oma kamu gak yakin sama niat baik saya? Bukan begitu maksudnya, yuk. Terus apa dong? Atau kamu mau sekarang nih saya buka-bukaan tentang semua kejelekan orang tua saya? Iya. Jangan sekarang. Terus? Lebih baik kamu mencari timing yang baik dan pemicu yang pas kalau kamu membuka-bukaan. Kalau enggak, hanya ada keributan besar. Kamu sendiri kan juga dulu pernah ngomong gitu, yuk. Terus masalahnya apa? Orang tua kamu pasti masih shock dengan kepergian final. Dan kalau mereka tahu kalau kita sekarang udah baikan, pasti nanti yang akan jadi sasaran kemarin orang tua kamu adalah mama dan oma kita. Selama ini, mama sama oma kan udah selalu mengalah. Kamu kira saya suka dengan keadaan ini? Saya bersyukur kalau keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kamu udah puas dengan keadaan yang kayak gini? Saya bukan membicarakan tentang kepuasan. Tapi saya membicarakan tentang rasa bersyukur. Tempat yang paling sunyi di seluruh permukaan bumi ini adalah hati yang ditinggalkan oleh cinta. Dan hati saya pernah mengalami itu, yuk. Bagi saya, kenyataan bahwa kamu masih mencintai saya itu merupakan berkat Tuhan yang sangat besar. Berpisah dengan kamu yang pernah saya alami. Itu merupakan siksaan yang siksaan yang berat buat saya, yuk. Siksaan yang Kalau saya jadi kamu, saya juga akan mengambil langkah yang sama. Saya sangat bersimpati dengan pengalaman pahit kamu. Walaupun terus terang, saya ingin bersyukur bahwa hal itu terjadi. Tapi saya tidak akan menari di atas penderitaan orang lain. Maksud kamu apa? Saya masih tetap cinta sama kamu. Tapi saya tidak mau memanfaatkan kekosongan hati kamu dan kebingungan kamu untuk pemenuhan keinginan saya. Saya tetap menghargai hak kamu untuk menolak cinta saya. Terima kasih ya atas pengertian kamu. Kamu mikir apalagi sih? Saya lagi mikirin cara untuk mempercepat masalah ini. Saya tidak keberatan kok. Asal dampaknya gak ke omah dan ke malah saya. Oke. Saya coba. Saya minta laporan keuangan lengkap. Berapa jumlah tagihan kita yang belum dibayar. Dan berapa besar utang-utang kita termasuk juga adit temponya. Seminta segera ya. Baik pak. Audit ulang karena ada perusahaan yang gak termasuk dalam kesusahaan kita sama gue Ami. Dan buat pikiran nilai jual perusahaan-perusahaan itu. Jangan membayangkan hal-hal jelek. Saya hanya ingin tahu. Sebelum saya membuat langkah-langkah untuk pengembangan usaha. Hitung juga nilai aset-aset yang gak bergerak. Yang masih kita miliki. Sekecil pun aset itu. Paham? Baik pak. Saya gak peduli. Kembalikan uang itu. Demi kembalinya kebutuhan rumah tangga kita. Iya pak. Kalau ada yang cari saya. Bilang saya pergi makan siang sampai natah. Pak natah, posnya natah grup itu pak. Iya. Baik pak. Terima kasih. Pak natah. Pak natah. Iya pak. Loh. Tas kamu mana? Saya cuma pulang untuk makan siang. Sekalian, sekalian saya mau cerita sama kamu. Sekalian saya mau cerita sama kamu. Tadi saya ada meeting. Dan begitu selesai meeting, saya langsung menjelaskan kepada relasi-relasi saya. Tentang pembatalan rencana. Tentang pembatalan rencana pernikahan Vina. Terus, kamu bilang gak sama relasi-relasi kamu bahwa sebenarnya raja itu punya maksud lain sewaktu dia menjodohkan anak dia sama anak kita? Untuk apa? Cukup kita batasi dalam alasan sederhana. Saya cuma bilang sama mereka bahwa baik Vina maupun Mario sama-sama merasa tidak siap untuk jadi suami istri. Yaudah yuk, makan. Anak saya juga begitu. Dia pacaran sudah cukup lama. Tinggal beberapa bulan lagi dia menikah. Dia dan calon suaminya berubah pikiran. Akhirnya, membatalkan pernikahannya. Dan sampai sekarang, dia masih tenang-tenang aja menikmati kesendiriannya. Padahal sebagai orang tua, saya dan istri saya berkehendak agar dia segera menikah. Karena usia memang tidak bisa dihambat. Ternyata menghadapi anak-anak laki dan perempuan memang gak banyak bedanya ya. Kesulitan timbul karena ada jarak yang disebut jurang pemisah antargenerasi. Kan tidak ada jeleknya Pak. Kalau kita saling mengenalkan anak kita, karena mereka sama-sama aneh malah merasa cocok. Sesengah setuju sekali. Nanti kita atur cara pertumbuhan mereka. Tapi dengan cara yang tidak menyolong. Karena kalau mereka merasa mereka digiring ke arah sesuai dengan keinginan kita, malah mereka akan merontak. Karena mereka merasa hak asasi mereka dirampas. Saya sependapat. Kembali ke bisnis, Pak. Saya akan mempelajari kembali kondisi anak perusahaan yang Pak Raja tawarkan. Tapi terus terang. Saya sangat tertarik dengan penawaran ini. Itu nanti serapan hata. Mau dibeli ya silahkan. Melakukan kerjasama ya. Saya senang sekali. Masalahnya saya senang menurutkan dana yang segar untuk mengatasi masalah di holding company kami. Saya akan pertimbangkan nanti. Seperti saya katakan tadi, saya akan mempelajari dulu Pak. Terima kasih. Dan mengenai anak-anak kita Pak. Saya rasa dapat kita lakukan tanpa menunggu urusan bisnis kita selesaikan Pak. Bisa. Bisa sekali. Bagaimana kalau besok? Omar, sebenarnya ada apa sih? Papa sama Mama sering cecok gitu. Malah kelihatannya keributannya jadi makin gede. Wah, bagusnya kamu tanya saja langsung sama Mama kami. Udah, saya udah nanya sama Mama. Mama cuma bilang gara-gara saya putus sama Vina. Kalau Mama kamu jawab begitu, ya sudah. Memang itu kali yang jadi penyebab. Mereka sama-sama kecewa. Sama-sama stres gara-gara kamu. Lalu sama-sama mudah tersinggung. Enggak, tapi saya nggak percaya. Sejak sebelumnya juga mereka udah sering ribut-ribut. Omar malah nggak tahu. Bener, Omar nggak tahu. Omar berani sumpah. Mama kamu mencium sesuatu yang nggak beres. Tentang hubungan antara Papa kamu dengan Tante Ami. Loh, gimana sih? Dulu perasaan Mama kelihatannya seneng banget sama Tante Ami. Malahan Mama ngeorang Papa untuk kerja sama sama Tante Ami. Gimana sih? Dunia terus berputar. Waktu terus berjalan dan manusianya pun bisa berubah. Hubungan bisnis mereka, lama-lama dicurigai Mama kamu berkembang menjadi hubungan pribadi. Ya, tapi kan itu baru kecurigaan Mama aja. Papa sendiri bilang apa? Kalau pencuri mau mengaku, polisi jadi nggak punya pekerjaan. Dan penjara juga akan penuh. Laki-laki itu sering beranggapan bahwa perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Sikap itu membuat laki-laki sering bersikap semaunya terhadap perempuan. Saya nggak begitu kok, Oma. Bagus kalau kamu nggak begitu. Oma anggap kamu itu pengecualian. Tapi Papa kamu, nggak ada bedanya dengan kebanyakan laki-laki. Laki-laki seperti itu tidak sadar bahwa perempuan amat sangat bisa hidup tanpa laki-laki. Kamu lihat saja, sudah berapa lama opa kamu nggak pulang-pulang dari pekebunan? Malah dia tidak datang ke pesta pertunangan kamu. Tapi buat Oma nggak masalah. Oma nggak merasa kehilangan. Ya, tapi siapa tahu aja Papa nggak yang seperti dituduhkan Mama. Siapa tahu insting Mama kamu juga memang betul. Yang bener aja kamu, Put. Saya tuh udah mendapatkan Mama Papa kamu sebagai pengganti Tante Sandra dan Om Raja. Terus, saya juga mendapatkan Oma Widah sebagai pengganti Mamanya Tante Sandra. Ya, saya sekarang marah-merasa beruntung lah. Tapi, apa kamu nggak akan merasakan sesuatu kalau kamu melihat saya dekat dengan Mario? Jujur aja sih, iya. Tapi sedikit. Karena selama ini saya juga belum memiliki kesan manis sama Mario. Saya sama Mario kan pacarannya nggak kayak pacaran orang umum ya. Masa? Benar? Sumpah deh. Mario tuh selalu menghindari saya dengan halus. Setiap kedekatan saya secara fisik. Setelah saya tahu latar belakang pisahnya kamu sama Mario, saya mulai menganalisa diri saya. Dan akhirnya saya sadar bahwa selama ini tuh saya berusaha mendapatkan Mario bukan karena saya cinta banget sama dia. Tapi karena saya merasa tuh saya harus menang bersaing sama kamu. Kenapa sih kamu tanyain ini? Sudah beberapa hari ini saya merasa kalau saya menari di atas kuburan saudara saya sendiri. Put. nikmatin aja hidup kamu. Jangan jadikan saya sebagai kerikil hubungan kamu sama Mario. Lagipula sekarang saya sedang jatuh cinta sama pekerjaan saya. Makasih, Finn. saya juga akan doain supaya kamu bisa jatuh cinta dengan pria baik yang benar-benar mencintai kamu. Amin. Mama kan sudah bilang sama kamu hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin. Sandra, kemarahan yang tidak kamu kendalikan akan menjadi bumerang. saya rasa gak ada gunanya mah bermanis-manis sama raja. Apapun sikap yang saya ambil kelihatannya raja gak akan menjauh si Amin itu. Mendingan langsung saya labrak aja sekalian. Jadi kalaupun saya harus kalah saya kalah dan kepuasan. Enggak ada yang perlu kalah. Hari ini adalah hari keberuntungan yang udah lama gak pernah mampir dalam hidup kita. Pertama, saya bertemu dengan Nata Kusuma. Dia pengusaha besar yang gak kalah besar mas dengan si Arya. Dia siap membeli atau mungkin melakukan kerjasama dengan beberapa anak kusuma kita. Dengan begitu, kita bisa mengembalikan investasinya Amin. Alhamdulillah. Dan kita gak usah berpikir lagi tentang Fina, Haryono, dan Rina. Kenapa kamu bisa ngomong begitu? Nata Kusuma seorang pengusaha besar. Dia bersedia menjadi investasi kita. Dan dia punya ada perempuan namanya Emilia. Kami sepakat untuk menunjukkan dokter anaknya dengan Mario. kalau Mario memikah dengan Emilia, masa depan kita akan dibercerah, mah. Emilia itu cantik dan tertunggal. Tadi bapak udah liat fotonya. Dia sama dengan Fina. Dia satu-satunya promosi harta bapaknya. tapi yang aset Haryono gak ada apa-apanya dibandingkan dengan aset Mati Kusuma. Mula juga sekarang. yeah. Dia yang diberi dan Cliffshaw mendill. Dia ter veilah, Jadi kasi yang diberi dan Dia akan silakan. Tapi dia bersama yuk. Dia akan menjadi kalau kamuven未ai yang mem Ntar ketauan putri, kita dikira masih ada apa-apanya lagi Udah lo tenang aja, gue berani jamin dia gak bakal marah Yaudah, ada apa? Lo tau gak gue mau dijodohin sama anaknya temen bokap gue? Jangan bercanda kamu yuk Loh bener, demi Allah, barusan aja gue nguping pembicaraan bokap sama nyokap gue Halo? Vin? Halo? Iya, iya, saya masih disini kok Saya barusan cuman bengong aja Dan saya ngerasa lucu deh ngebayangin kamu Kamu tuh lama-lama kayak kucing anggora tetangga saya di Surabaya Yang punya itu, sibuk banget nyari jodoh buat kucingnya Alah, Evin, udah deh Sekarang ntar dulu ngomongin soal kucing anggora tetangga lo tuh yang dijodohin tuh Gini nih, gue barusan ngelepon Yuda Dia akan jemput lo sama putri, gue udah kasih alamat rumahnya Eko Jadi ketemuan di rumah Eko, soalnya rumahnya dia juga lagi kosong sih Orang tuanya lagi ke Jogja, oke? Yo, saya gak peduli soal Eko Yang saya mau tanya, kenapa sih kamu pake ajak-ajak Yuda segala? Loh Eko, emangnya Yuda kenapa, Finn? Diluar sepengetahuan lo kan, gue temen baik sama dia Ya udah deh, iya nanti saya bicara sama putri Gue udah tau kok, Finn Ya ampun putri, kamu tuh bikin saya kaget aja deh Yo, emangnya ada rencana apa lagi? Nah itu yang gue mau omongin Semakin banyak yang ikut musyawarah kan semakin bagus, ya gak? Ehm, Finn nanti lo gue telepon lagi ya, ini ada yang ngetok-ngetok nih, oke? Ya? Iya oke, bye Yuk, bye Mama cuma mau bilang, besok kamu jangan kemana-mana ya Soalnya mau ada tamu sayang Ada tamu siapa sih, ma? Relasi penting papa kamu Mereka ingin kenal kita sekeluarga Ya tapi saya udah ada janji, ma Ya batalin aja Atau, atau kamu tunda Atau kalau perlu kamu percepat janji kamu Yang penting, sore kamu sudah pulang Ya? Kamu kemana? Kok rapi amat? Oh, enggak, saya mau jalan-jalan aja sebentar Nilain stres Yaudah, tapi jam pulang terlalu malam ya Ya batin Yaudah, tapi jam pulang terlalu malam ya Baru lima hari setidak masuk kantor Begitu saya masuk kantor Sikap kamu Kayaknya kok berubah sih? Perubahan pertama Kamu sepertinya menghindar Kalau saya ajak makan malam bersama suami saya Perubahan kedua Sejak tadi pagi Kamu kelihatannya Tertutup sekali sama saya Sehingga Saya merasa orang asing disini Ada apa sih sebenarnya? Saya enggak mau kamu terlalu jauh Terlibat dalam masalah saya Oh, jadi itu masalahnya Sekarang kamu mengakui Ada perubahan besar diantara kita Jadi wajar dong Kalau saya mengatakan Saya heran Karena perubahan ini begitu mendadak Rencana peringkahan Mario dan Fina batal Kenapa? Sebetulnya masalah sepele Mario mendadak jadi picik Dia enggak suka Profisnya Fina sebagai fotomodel Dan Fina juga keras kepala Gak mau meninggalkan karirnya Karena itu Sekarang saya sedang bingung Bagaimana menghadapi Haryono Ya Karena itu saya enggak bisa memenuhi undangan Bu Ami Untuk makan malam bersama suami kamu Saya enggak bisa memberikan kesan bahasa basi kepada suami kamu Karena pikiran saya sedang kacau sekarang Saya bisa mengerti Kamu tidak mau menyebatkan saya kan? Saya terpaksa menahan diri Tapi saya akan tetap terbuka Kalau kamu masih memerlukan saya Terima kasih Bu Ami Terima kasih Untuk sementara ini Belum Saya rasa Saya dengan Sandra Masih bisa mengatasi masalah ini Jadi kalian pelan-pelan mau menjauhin saya ya? Hah? Kenapa Bu Ami menduga sejauh itu? Belakangan ini sepertinya istri kamu menghindari dari saya Dia menolak undangan saya Hah? Kamu pikir Saya tidak memperhatikan belakang kamu belakangan ini Dan sepertinya Kamu juga berusaha menghindar Untuk saya ajak pergi bersama relasi untuk makan malam Bahkan Menghindar undangan dari suami saya Itu hanya dugaan Bu Ami aja Saya ini wanita Saya mempunyai intuisi yang sama dengan kebanyakan wanita lainnya Jadi bukan tidak mungkin Kalau Sandra mempunyai pikiran sama dengan wanita lain Seperti wanita rumah di dunia ini Yang cemburu Kalau suami itu menghargai Dan mendengarkan pendapat wanita lain Apalagi itu adalah Rekan kerjanya Saya minta Bu Ami gak punya pikiran yang bukan-bukan Sepertinya yang saya katakan tadi Ini hanya masalah Mario Bagaimana saya tidak berpikir sejauh itu Sebelumnya saja Untuk masalah ringan seperti masalah Mario Kamu dan Sandra selalu meminta nasihat dan saran dari saya Paling tidak kau membuka diri Sekarang ini Kamu ada masalah lebih besar dari itu Kau malah menutup diri dari saya Kami hanya malu Soalnya terbantuan Dan sekarang kami senang berusaha untuk belajar Sendiri untuk mengatasi Mario Ada satu hal lagi yang membingungkan saya Tentang apa? Saya melihat bagian keuangan kasak kusuk Menilai aset anak-anak perusahaan Di luar dari kerjasama kita Itu bukan kasak kusuk Itu perintah dari saya Karena kebetulan waktu itu Ibu Ami tidak masuk kantor Tapi mereka memberikan kesan seperti itu Dan saya pernah bilang sama kamu secara implisit Saya ingin menanamkan investasi Di semua anak perusahaan yang kamu miliki Ibu Ami salah duga Saya berharap Saya salah duga Tapi apa kesan yang saya dapat Apa yang dikerjakan anak buah kamu itu Sepertinya kamu ingin menjual semua anak perusahaan Di luar sepengetahuan saya Jangan salah paham Bu Ami Saya menyuruh mereka Untuk kepentingan pembicaraan kita nanti Saya ingin Ibu Ami mendapatkan data yang lengkap dan akurat Itu saja Maaf Kalau saya salah duga Oke Saya mau pulang Karena ada kepentingan keluarga Raja Untuk ukuran saya Kamu terlalu naif Kalau mencoba Untuk berselingkuh di belakang saya Kenapa? Kamu kaget ya? Mendengar kata-kata selingkuh? Tindakan kamu Melakukan sesuatu tanpa memberitahu saya Itu namanya perselingkuhan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!